Halo guys, selamat datang di channel kutu coklat dan hari ini gue bakalan lanjutin game Child's Side Dan disini guys, gue akan memainkan game story mode yang kedua Karena kemarin tuh gue udah lolos yang chapter 1 nya dia Dan yuk kita langsung panggil aja Karena ini chapter kedua yang pertama Gue pengen Hey Hey Tayo Jadi disini guys ada si Vivian Dan dia akan memainkan chapter kedua kali ini Hey Jangan lupa nanti Rudolf nya dipegang Kenapa? Kalau gak ada jumpscare lagi loh Jadi disini guys, gue akan menjelaskan ke Vivian Sebelum masuk ke dalam game yang kedua yang sebenarnya Dan di chapter kedua ini judulnya itu follow the leader Oke Masuk ke dalam gamenya Tuh Jadi ruangannya kayak gini Dan disini Bakalan ada kursi ini nih Kalau misalkan kursi ini goyang Kalau misalkan kursi ini goyang Kamu pegang boneka Rudolf Boneka Rudolf nya mana ya? Pokoknya boneka Rudolf nya lah dipegang Selama ini goyang Tapi jangan lupa Lampu dimatiin Kalau misalkan ada orang yang kepak pintu Sama kalau misalkan ada yang buka lemari Dibuka Eh di nyalain pintunya Eh di nyalain pintunya Dinyalain lampunya Sama musik box Kalau misalkan musik box nya mati Rudolf nya harus ditatui dulu Baru di nyalain lagi Baru langsung ambil lagi Sekalo ini tuh masih gerak Kalau gak gerak gak apa-apa Ngerti? Ini coba aja Oke Waryu guys Kita langsung masuk aja ke dalam game nya Jadi disini guys Gue Pasti yakin dia gak bakalan lolos Karena Ini tuh cukup sulit Karena banyak hak yang harus dilakukan Dalam game ini Dan yuk Kita tukeran tempat Dan yuk guys Sekarang Vivian udah mau masuk ke dalam chapter 2 nya Klik aja Oke Dia udah masuk ke dalam game nya Yuk kita liat aja Bagaimana si Vivian bermain di chapter 2 Kali ini Tuh Yang kursi nya kalo gerak Harus megang boneka Rudolf nya Udah siap? Nggak Kalo gak siap gak di enter dong Oke Kita langsung masuk aja ke dalam game nya Udah masuk ke dalam game nya guys Ini boneka yang mana di pegang? Kanan Di kanan Klik apa? Pencet E Kanan-kanan Boneka Rudolf Tuh Kaget Kalo kursi nya goyang Terus kalo pas Petir Jangan lupa Lemari kalo Suaranya kebuka Eh kalo bangun gimana? Lupa-lupa Tidur 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 Bangun Berdiri Bangun Spasi Bisa kan di spasi Tidur Gak bisa Gak bisa Tuh Bisa Bisa Ah terserah ketukan pintu Lemari Eh Nah itu ketutup Matiin lampu Balik Tidur dengerin suaranya kursi goyang ambil rudolf pegang terus rudolfnya liatin kursi sampai kursinya berhenti nah itu udah berhenti sampai muncul tulisan sampai muncul tulisan soalnya aku tekan pintu jangan nyalain lampu lah tuh musik musik sumpah ini makin susah loh tidur lagi ada suara kutukan pintu kalau tekan kutukan pintu gak masalah yang penting lemari gak terbuka ada lemari kebukaan tuh tutup matiin lampu tidur lagi aja udah sampai tunggu ada suara apa tuh 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 kerosel gak ada suara-suara kan tidur lagi aja kecuali kedengeran itu lemari kebuka baru cek lagi suara kutukan pintu suara kutukan pintu kebuka tapi nah itu udah berhenti baru cek lagi lemarinya tuh musik tuh musik nyala matiin lampu matiin lampu tidur tidur suara kutukan pintu tidur tidur mesti tidur kok ada suara kayak lemari kebuka eh gapapa cek dulu aja lemarinya eh suara-suara pintu kebuka harusnya lemarinya dicek dulu tutup udah gak goyang kan kursinya baru lagi nyalainnya baru pegang lagi nah mari kebuka tadi udah ketutup nah itu cek lagi nah matiin lampu tidur gak ada suara kursi kan kursinya goyang-goyang ada suara lemari kebuka jadi gimana tuh tau tuh nyalain eh ada suara ketukan pintu gapapa nyalain dulu terus liat tutup-tutup pintunya gapapa matiin nah udah udah bobo eh bobo 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 jangan bikin kagetan suara lemari kebuka cek lagi musik tidur tidur eh beti ya Yap Beneka Nah, suara lemari kebuka Sampai kursinya berhenti, baru saya ke lemari Oh, the yellow square Oh, pantas Apa? Berarti, berikut tuh kita harus ngecek lemarinya dulu Walaupun kursinya gue ya gak masalah Yang penting lemarinya dulu udah ketutup, baru pegang Rudolphnya Kan lemari kan nyalain bentar doang, kan ketutup lagi tuh lemarinya Nyalain lampu, lemari ketutup, langsung pegang Rudolph lagi Yuk, cobain lagi Ya guys, masuk ke dalam game kedua kita Dan si Vivian Masih kaget Oke, enter aja Tick, enter Kok muka kamu begitu aman? Hehehe Hehehe Suara pintu kebuka Suara pintu kebuka Tidur aja kalo gak ada apa-apa Ada suara Ada suara gerak-gerak Ada suara gerak-gerak Cek lemari Coba cek Ketutup 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 Ah Hehehe Ketutup 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 menahan ketawa dan menahan kakut tutup ternyata tadi ada suara kaya kamar ke muka ternyata bobo bobo turun ga ada yang tidur damai gitu ga ada yang diganggu kaya apa eh masalah ketuk pintu gapapa cek dulu aja nyalain mati lagi nyalain lagi cobo 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 kenapa? gater gater gemes juga dah diem suara ketuk pintu lemari kebuka berdiri cek matiin ketutup ga? ketutup ya Allah tapi suara lemari kebuka cek lagi eh cek lagi lemari ga ga ada suara kebuka tapi pas ambar ambil boneka udah diem kursinya eh udah cek lagi lemari ga ga ada suara kebuka ini masih kaget sama petir loh ini masih kaget sama petir loh oke dia bakalan ngapain guys yup ketuk pintu udah melewati sepenah lebih apakah dia bisa lolos account 公a kukup dan jung Suaranya tegang Suara petirnya Tinggal sedikit lagi Wah, kayaknya bisa lolos nih Udah, cepet, penuh, cepet, penuh Pendulikit bentok, oi Kursi goyang Udah cepetan diam Gemes kayaknya dia Cek dulu lemari Oh Ya ampun nih saat bersamaan Kemari kebuka loh Cek dulu lemarinya Ketep pintunya samaan lagi Nyalain Udah Udah Bobo Bobo, bobo, cepetan, 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 cepetan Cepetan, cepetan, cepetan Cepetan, cepetan, cepetan Cepetan lo Hah Wih, lolos lo dia Wah, gila Wih, lolos nih Oke Gimana Masanya masih lolos Bikin sakit jantung Oke guys Dan kali ini guys Dia bisa ngelolosin suatu chapter Di dalam game yang satu ini Kayaknya sepanjang sejarah deh Ngelolosin game horror Oke Oh, chapter 3 Enggak Enggak Oh, chapter 3 Enggak Enggak Oke guys, sekian dulu guys Dari game yang satu ini Nanti Gue akan melanjutkan Dan vivian game Di chapter 3 kali ini Kalian tunggu aja Dan Thank you banget guys Yang udah nonton video kita kali ini Jangan lupa dikasih Like-nya Karena kasian guys Kalo gak di like Dia udah ketakutan Udah nahan penyakit jantungnya Udah nahan penyakit jantungnya Soalnya dia itu Kagetan guys Sebenernya Dan oke Jangan lupa di share juga Dan di subscribe Bagi yang belum subscribe Karena dengan begitu Kalian tak lama support channel ini Untuk lebih-lebih kembang lagi Dan menyemati Gue dan Vivian Terutama gue sih disini Karena Gue pemilik channel ini Dan Dan Sampai jumpa Di next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax